Kita beralih ke informasi lain, pemirsa jenang selalu hadir sebagai simbol ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai kegiatan ritual selamatan atau syukuran, khususnya masyarakat Jawa di Solo dan sekitarnya. Makanan khas berupa bubur ini menjadi simbol doa, harapan, persatuan, dan semangat masyarakat Jawa. Memperingati hari ulang tahun ke-276 kota Solo yang jatuh pada hari Rabu 17 Februari 2021, Yayasan Jenang Indonesia menggelar Festival Jenang Solo secara sederhana di Omah Sinten, Solo, Jawa Tengah. Festival Jenang Solo 2021 ini digelar secara sederhana karena hanya terbatas dihadiri oleh para anggota Yayasan Jenang Indonesia saja dengan menerapkan protokol kesehatan. Festival dikatakan sederhana karena hanya ada lima jenis jenang atau bubur. Padahal setiap event ini digelar ada 17 jenis jenang dengan jumlah ribuan takir atau tempat makan dari daun pisang berbentuk kotak. Kelima jenis jenang yang disajikan yaitu jenang merah putih, jenang mutiara, jenang gendul, jenang rangan, dan jenang ketan hitam. Sebelum kegiatan festival jenang solo 2021 dimulai, dilakukan doa bersama seluruh anggota Yayasan Jenang Indonesia dilanjutkan dengan kembul bujono atau makan bersama. Ini makanan yang kita berdoa, doa yang kita sampaikan, sebenarnya makanan yang kita sampai di sini, ini yang nanam kotak siapa, yang buat sendok siapa, yang buat ini memang siapa. Kan ada yang buat, kita juga mendoakan mereka. Sehingga ini namanya kalau dalam dasar Jawa, 4, umur-dinumur, saling mendoakan. Kita sebagai orang Jawa, khususnya orang solo ini kan, kehidupan kita itu penuh dengan simbol-simbol dari zaman dulu. Jadi kita itu simbologis, jadi jenang itu artinya itu rasa syukur kepada Allah atas hasil, rezeki, rasa hasil bumi, sehingga diwujudkan dalam jenang itu. Rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan melalui alamnya. Nah, jenang itu sebetulnya salah satunya menjaga kesimpangan, rasa syukur itu antara manusia, alam, dan Tuhan. Jenang atau bubur umumnya dibuat dari tepung beras atau tepung ketan, kemudian dimasak dengan santan, dan ditambahkan gula merah atau gula putih. Di Indonesia, ada ratusan bahkan ribuan jenis jenang yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara. Melalui kegiatan Festival Jenang Solo 2021 yang mengambil tema Menuju Festival Jenang Solo 2022, diharapkan kuliner khas Indonesia, khususnya aneka jenang atau bubur yang ada di Indonesia, senantiasa dilestarikan. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Nusantara TV, Is Arianto, melaporkan.